World Wide Production Present Angkat Ketua PKI, DNID Ada di mana kamu saat meletus peristiwa Madiun? Siap, General. Waktu itu saya baru saja menerima perintah hijrah dari Jawa Barat. Kok bisa ditugaskan untuk menghadapi batalion komunis di Wonosobo? Nah, yang memperlontak sekarang ini adalah anak-anak PKI Madiun dulu. Sekarang bereskan itu semua. DNID ada di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana. Perintah Soeharto kepada Yasir di Markas Komando Strategis Angkatan Darat di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1965. Setelah peristiwa gerakan G30 SPKI tahun 65, DNID kemudian menjadi buronan, seorang yang sangat dicari keberadaannya oleh para tentara. Pemimpin Partai Komunis Indonesia itu dianggap sebagai dalang intelektual di balik gerakan makar tersebut. Untuk meringkus AIDID, pihak Angkatan Darat kemudian menggelar operasi intelijen. Pengejaran terhadap AIDID itu berlangsung sampai ke Jawa Tengah dan dipimpin oleh Kolonel Yasir Hadi Broto, Komandan Brigade Infantri 4 Kostrad. Pasukan saya ditarik dari kisaran Sumatera Utara. Kami tidak jadi menyerbu Malaysia. Tetapi dialihkan ke Jawa Tengah untuk melakukan pengejaran sisa-sisa Oknum G30S. Ucapan Yasir dalam harian Kompas 5 Oktober 1980. Atas perintah Soeharto, Yasir dan pasukannya pergi ke Solo untuk menemui Sri Harto, orang kepercayaan pimpinan PKI yang sedang berada di dalam tahanan. Sri Harto sendiri sebenarnya adalah seorang intel Angkatan Darat yang disusupkan ke Serikat Buruh Pengecoran Logam di Solo yang berafiliasi dengan PKI. Wartawan senior Julius Por mencatat, hanya dalam waktu 3 minggu, tim intelijen Brigif 4 berhasil melacak jejak Aidil, sampai akhirnya masuk laporan berkualifikasi A1 yang terjamin kebenarannya. Bahwa tanggal 21 November 1965, persembunyian Aidil pindah dari Kleco menuju ke tempat lain. Aidil bakal ngumpet di desa Sambeng, di belakang stasiun balapan pada 22 November. Berdasarkan informasi dari Sri Harto, Yasir kemudian menyusun rencana untuk menangkap Aidil. Sekitar pukul 11 siang, Aidil muncul di rumah yang diinformasikan oleh Sri Harto sebelumnya dengan menumpang Vespa milik Sri Harto sendiri. Setelah melakukan pengamatan dan pengepungan, penggerbekan pun dilakukan pukul 9 malam oleh Brigif 4, yang dipimpin oleh Lieutenant Ning Praidnok, sedangkan Yasir hanya mengawasinya dari jauh. Ketika penggerbekan dilakukan, di sebuah meja terdapat kopi yang masih hangat, baru diminum separuh cangkir dan sebatang puntung rokok di meja yang asapnya saja masih mengepul. Oleh karena itu, Praidnok tidak percaya begitu saja perkataan si pemilik rumah dan melanjutkan pencariannya. Dalam penyisiran itu, nampak sebuah kacamata baca terletak di meja, tetapi pemiliknya tidak ditemukan. Namun ketika seorang prajurit bernama Kosim menggeser lemari makan, ditemukanlah pintu darurat menuju kamar rahasia. Di dalam ruangan tersebut, terdapat lemari pakaian. Prajurit Kosim kemudian memeriksa lemari tersebut. Astagfirullah! Prajurit yang membuka lemari pakaian itu terperanjat kaget begitu melihat pakaian yang digantung bergerak-gerak sendiri. Namun setelah dia amati, ternyata itu adalah sesosok manusia. Rupanya Aidit bersembunyi dalam bilik lemari pakaian. Dia berdiri di balik pakaian gantung. Lalu dengan sigap, sang prajurit menyingkap baju panjang tersebut dengan posisi siap tembak. Angkat tangan! Keluar dan menyerah! Ya sebentar! Kamu tahu saya Aidit! Bapak sekarang saya tangkap! Nanti dulu! Saya ini Menko! Kamu tidak berhak menangkap saya! Mengko! Oppo! Saiki! Ucap prajurit Kosim seraya menyeret Aidit. Rupanya si prajurit salah dengar. Ucapan Menko yang dimaksud Aidit adalah jabatannya dalam pemerintahan sebagai menteri koordinator. Sementara itu, sang prajurit yang berasal dari Kartosuro ini menafsirkannya sebagai Mengko yang dalam bahasa Jawa berarti nanti. Maka dengan spontan, dijawabnya dengan Saiki yang artinya sekarang. Setelah Aidit ditemukan, Prajurit memerintahkan anak buahnya untuk menghadapkannya dengan sang komandan Kolonel Yassir Hadi Broto. Terima kasih telah menonton!